Eh, tapi bentar aja, ayolah Nggak nyampe satu jam deh Boy Assalamualaikum, ma Waalaikumsalam, boy Tumain banget mama telponnya sama segini Biasanya kan mama sibuk Ini ada urusan penting Sekali mama pengen minta tolong Sama si boy Urusan apa, ma? Nak, kamu Bisa minta tolong Minta nomor telponnya Aba berondong tua Abanya si Raya Kok mama mau minta nomor abanya Raya? Jangan-jangan mama ada sesuatu ya Eh, Hus Jangan sembarangan kamu Aduh, jangan pikirnya macam-macam Ini mama ada job buat Buat abab berondong tua itu Oh, bisnis Bisnis apaan, ma? Gini nih, mama kan dapet tender iklan Gede nih budgetnya nih Nah, mama tuh bingung Mama gak punya model yang cocok Setelah mama mempikir-pikir Kayaknya Abab berondong tua itu cocok buat iklan ini, nak Jadi mama butuh nomor telponnya Nah, yaudah nanti Boy coba minta sama Raya ya Nah, cocok Yaudah terima kasih ya Boy Girls Hmm Kayaknya Boy beneran cemburu ya Hmm Ya iyalah Reva Pikirin nih kalo lo di posisi Boy Kalo gue jadi Boy juga gue pasti gue cemburu Ya kali Nginep Terus udah gitu lo dijemputnya Di antarnya Sama orang yang kayak Si Alex gitu ya suka sama lo Yang dia gak suka juga Ya iyi Hmm Beneran Lo juga sih mauan aja Nah Keputusan sangat rela jadi sini Gak memang Gue mau nanya Lo tadi pagi bareng sama Alex kan Kok lo mau sih Diantrein sama Alex Gini ya Heikal Lo juga gak tak akan mau Kalo bukan gara-gara terpaksa Dan Lagian juga Apa salahnya gitu loh Gue kan cuma dianterin sekolah doang sama Alex Dan lo tau Alex tuh udah begitu baik sama gue Dia udah kasih gue tumpangan gue tinggal Dan dia Dia udah bantuin gue banyak Dan dia sekarang cuma mau nganterin gue ke sekolah Dan itu doang Dan gue rasa Alex tuh kayak tulus kok bantuin gue Tapi lo tau kan kalo Alex itu suka sama lo Re Gue kasih tau sama lo ya Alex itu tipe cowok Yang baik cuma kalo ada maunya doang Hmm Bener banget Peco M Gini ya Yan Alex Alex bilang sama gue kalo dia tuh tulus kok buat bantuin gue Dan Dia juga bilang kalo dia juga gak mengharapkan apapun dari gue Dia gak mengharapin gue harus suka sama dia Enggak Aduh Re Lo tuh polos banget ya Alex itu alasan doang baik sama lo Nih ya gue kasih tau Gue sama Ian Tau banget Alex kayak gimana Eh eh Rai 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 Wah kebetulan banget ketemuan disini Rai Gue mau minta nomor abah lo dong Abah gue? Iya Buat apaan lo Boy? Ah iya gini Eh nyokap gue kan mau bikin iklan Dan dia tuh pengennya modelnya bokap lo Wah Abah gue nih Gak nyangka banget ya abah dapet tawarin iklan Tapi abah gue pasti senang Padahal kan tampangnya gak har gitu ya Ya rejeki kan gak kemana Rai Boleh gak? Oh iya boleh boleh Oke Makasih ya Siap Lo masuk dulu ya Halo ma Halo ma Iya ma Udah dapet kok nomornya abah Nah ma Sinyalnya disini kayaknya jelek deh ma Nanti lagi ya teleponannya ya ma Kalo Ian Luan ya Bye Bye Upp ini Gak ngeleng-ngeleng aja tuh Apa yang bisa buat sih ya Semuanya ada Bukan guys Bener kata gue Boy tuh marah sama boy Duh Reva Kayaknya lo harus jelasin deh ke boy Soal masalah ini Ya gak beb Iya bener kata bebbek mel-mel tuh Lo harus jelasin semuanya ke boy Biar gak jadi salah paham deh Boy 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 Eh 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 Salam dulu dong Eh Gue mau ngomong Suatu sama Ini penting banget Oke Kenapa Lo kangen ya selalu gue Nanti aja deh ya Soalnya gue buru-buru Eh Tadi bentar aja Ayolah Mulai nyampe Satu jam deh Boy Hmm Aduh Aduh Kayaknya boy beneran marah deh sama gue Ewa Ewa Gimana Lo udah jelasin ke boy Tadi ya sih gue ngetik kayak gitu Gue pengen ngomong sama boy Tapi Feeling gue kayaknya boy sang aja deh Ngehindar dari gue Ya gimana ya Reh Ya gue sih gak bisa salahin sikapnya boy ke lo kayak gitu Namanya juga orang cemburu Iya gak Bebek Bantuin Rehpa dong Kasian deh Rehpa Jelasin gitu Bantuin ke boy ya Udah Nanti biar aku Ke boy ya Tapi sekarang Kamu ikut aku jalan dulu Yiii Yaudah deh Hari ini Lo nginep di rumah gue aja Jangan balik lagi ke tempatnya si Alec deh Ntar nambah-nambah masalah boy lagi deh Nah iya Ya Teng banget tuh Teng seharanya Jadi yuk Yaudah aku jalan duluan ya Teng 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 Jangan gue temenin lo, biar nanti lo ke rumah rayanya ada yang nganterin, enter gue anterin, oke? Makasih ya, Sien. Re, inget ya, jangan sampai lo kepancing lagi sama kebaikannya Alex. Alex tuh baiknya sama lo doang. Apa gue dateng lo? Beruntung banget sih lo, Ray. Punya bakar udah cakep. Keren lagi. Sayangnya dia udah tua. Kenapa sih lo? Cantil banget. Makasih lo mau sama gue bapak? Eh, gue kan belanya pas lagi muda. Kalau gitu guys, gue dolar ya. Tapi... Tadabak! Apa sih, Neng? Gak apa-apa, udah ketawa-ketawa. Abah lucu gitu? Iya, Abah lucu katanya. Sebenernya... Menurut Abah Moni tuh gimana sih? Emang Moni tuh gak cocok ya buat Neng, Bang? Belas ya. Gak sampe si Rayan tau kalo saya suka sama si Moni. Iya, Abah. Neng nanya juga Mbak Adem aja. Neng, Abah lagi bawa motor ini. Ntar kalo colet gimana? Jatuh. Ampe tuh, Abah. Emang bener ya Abah gak suka sama Moni? Neng, kalo Neng nanya pendapat Abah, jawaban Abah. Mending... Neng, gak usah mikirin pembogohan. Mikirin aja sekolah. Neng... Mending mikirin karir Neng di balap. Atau prestasi di sekolah. Wah... Itu baru Abah bisa bang habisan, Neng. Kalo pembogohan emang gak ada prestasinya, Neng. Iya juga sih, Bang. Neng... Neng.. Neng.. Gak suka. Kenapa kita gak samperin aja, terus ngomong baik-baik? Rio itu gak bakal bisa diajak ngomong baik-baik. Dia itu orangnya licik. Bisa aja kita diteriakin, dibilang mau nyerang sekolahan dia. Terus kita diperoyok satu sekolahan. Mending kita cegat dia di luar, kalau dia gak mau menurut pelintas Sensei, kita paksa dia. Terus kita pegangin dulu mau turun. Oke. Eh Bebe, gak apa-apa ya aku nganterinnya sampe sini aja. Soalnya kalo nanti aku sampe rumah kamu, terus mama kamu tau. Bisa bahaya Bebe, soalnya mama kamu tuh mengerikan. Iya Bebe, kamu tuh gak boleh gitu tau. Emang kamu kira mama aku tuh macan? Lebih ngeri dari macan. Pokoknya mengerikan banget deh. Iya Bebe, coba deh kamu pikir. Kalo mama aku galaknya aja kayak macan, aku kayak apa dong? Oh kalo kamu mah engga dong. Tapi kamu macan banget. Manis dan cantik. Manisnya kayak coklat Bebe, seduk banget dah. Hehehe. Ih Bebe, kamu tuh bisa aja sih. Kamu tuh paling jago deh. Bikin hati aku berkembang-kembang. Ya Bebe, harusnya tadi kita makan siang dulu. Biar kita bisa lamaan dikit berduanya. Ya jangan langsung balik. Wah aku sih udah makan siang. Kapan kok kamu gak ngajak-ngajak aku? Wah aku tuh kalo bonjongin sama kamu, itu udah kayak makan siang. Rasanya tuh tenang terus. Hehehe. Ih Bebe, kamu so sweet banget sih. Tapi itu mah kayak makan angin. Coba gak apa-apa. Nih Bebe, sekarang kalo kamu lapar, terus lagi bokeh, Kamu telepon aku aja. Kita jalan-jalan keliling-keliling. Sekaligus disimpen. Buat makan malem irit kan? Huh, begini nih. Supir gak masuk mulu. Ya orang jalan mulu lah ke Arisan. Hah? Perutasi angin semua. Ya makanya kan biar kenyang Bebe. Si Melly tuh. Lah? Lah? Ambil si cacing kremi. Kurang asem. Masih asa tuh anak. Sayang. Eh eh. Paya. Mati gak nih? Anak orang mati. Ini aja dah. Hah? Cacing kremi. Aduh. Enak aja udah keteket anak orang. Baca beneran nama. Hah? Aku pulang. Bebek. Jangan kapur. Jangan kapur. Adih adih bebek bawa. Bebek. Kabur kabur Bebek. Cacing kremi. Jangan kabur. Cacing kremi. Aduh. Jangan kabur. Mengajul soalnya. Eh. Cacing kremi jangan pergi. Cacing kremi. Aduh. Ya Allah. Lelih. Aduh mama. Aduh mama. Aduh mama. Aduh mama. Aduh mama. Dia juga mau pindah ke Jogja. Soalnya di Jogja itu dia punya enjing. Enjingnya jualan soto betawi mam. What? Ya Allah. Meli gak jadi ke Jogja. Sini aja. Eh. Ajo ke Jogja. Ntar kamu pacaran terus disana. Ih mama kenapa aku gak jadi mama. Gapapa tau kalo di Jogja kan. Meli bisa terus berduaan sama Yayang Bebek. Terus kayak gitu. Mamanya gak bawa ya kan. No way. No way. Ayo disini aja. Di Jakarta aja sama mama. Ayo pulang. Emang enak nih kibulin.